Seperti ini ikan tunanya, ini ikan patinnya Ini ikan patinnya Ini bumbunya sama ya, ikan patin sama ikan tuna Nah, silahkan mencoba resep dari dapur saya ya Terima kasih Sebelum menonton video ini, mohon dibantu subscribe agar channel ini berkembang Makasih Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di dapur Arida Kini ketemu lagi dan di video kali ini saya mau bikin olahan masakan Yaitu dari ikan laut, yaitu ikan patin dan ikan tuna Yang akan saya bikin botok Oke, kita lihat bahan dan bumbunya Ini ada 3 ikan patin dan 4 ikan tuna Ini yang sudah bisa pilih ikan yang saya panggang Sudah dipanggang, jadi kita tidak usah menggoreng dulu atau mengukus dulu ya Dan ini sudah dicuci ya, ini seperti ini Dan bumbunya ini ya Ini 6 kelompok keriting ya, sama cabai rawit secukupnya ya Suka hatinya ya, ingin pedas atau tidak Terus 6 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 5 butir kemiri, sama ini Lengkuas segini ya, sekitar segini ya, 3 cm, sama ini Nanti kita kasih santan kental ya, terus kita kasih garam secukupnya Gula pasir secukupnya, sama ini Bumbu penyedap Terus ini nanti kita kasih Irisan tomat sama irisan belimbing uloh Sama irisan daun pandan Dan yang terakhir Ini daun sama lidi Untuk membungkus ya Dan selanjutnya Dan langkah selanjutnya Kita akan menghaluskan bumbu dulu ya Ini kita blender aja ya Ini kita blender semuanya ya Yang tadi ya Nah ini sudah blender ya Kalau bisa ya Langkah selanjutnya Kita terus kita tunggu sebentar ya Kita masukkan Kita tunggu sebentarnya Meresap Dan bawahnya sarung Nah ini sudah Sudah mulai hari ya Teman-teman ya Kita masukkan sebentar ya Dan setutupnya Terbilang Di bawah Di bawah Di bawah Dan setutupnya Terus ini Dan saya masukkan sebentar ya Kita tunggu sebentar ya Seperti ini Terakhir kita rasin ya Sampurkan santang bental ya jangan lupa ingin perasaan juga ya seperti ini ya kekentalannya nanti siap dipungkus dikodong dan nanti kukus ya seperti ini sekarang tinggal kita bungkus ya kongkol sama patinnya di baunya ini satu persatu ya ini sebelumnya kita kasih ini dulu dan salam sini kan patikan tunanya dulu ya langsung ngomong tak cepet nih oke 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 ini oke 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 selamat menikmati selamat menikmati kita masukkan ke dalam kukusan ya dan ini kita masak kurang lebih selama 45 menit ya temen ya hasil ulan saya bodok ikan patin sama bodoh ikan tuna ya seperti ini ikan tunanya ini ikan patinnya ini bubunya sama ya ikan patin sama ikan tuna selahkan mencoba resep dari dapur saya ya terima kasih terima kasih selamat menikmati